Intro Mantan Pebulu Tangkis Indonesia yang kini menjadi Direktur Kepelatihan Ganda Timnas Indonesia Reksi Mainaki menuntut perubahan dari salah satu ganda putra andalan negeri jiran Man Wai Chong dan Kai Wunte Reksi Mainaki meminta Man Wai Chong dan Kai Wunte Untuk mengubah pola pikir terkait persaingan di sektor ganda putra dunia Terutama dalam proses menuju Olimpiade Paris 2024 mendatang Pada Olimpiade Paris 2024 Setiap negara hanya bisa mengirimkan dua wakil yang finish di telapan besar Sebelum akhir periode kualifikasi Kini Man Wai Chong dan Kai Wunte Menempati rangking ke-25 dunia Atau posisi ke-4 di antara seluruh ganda putra Malaysia Luang Man Wai Chong dan Kai Wunte Yang terbuka setelah satu pasangan di atasnya Guh Shifi dan Noe Shuddin resmi berpisah Dengan demikian Man Wai Chong dan Kai Wunte Perlu menyalip satu pasangan lagi Dan menembus delapan besar untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 Supaya bisa mewujudkan misi tersebut Man Wai Chong dan Kai Wunte Wajib meningkatkan performa dan prestasi selama periode kualifikasi Olimpiade Yang akan berlangsung satu tahun mulai Mei 2023 mendatang Namun sebelum itu Rishi Mainaki meminta Man Wai Chong dan Kowente Untuk mengubah pola pikirnya Menurut Rishi Mainaki Man Wai Chong dan Kai Wunte Kian tidak perlu merasa tertinggal Atau kalah bersaing dari ganda putra lainnya Banyak kerja keraslah yang cukup dibutuhkan Untuk membentuk Man Wai Chong dan Kai Wunte Menjadi pasangan yang mampu lolos ke Olimpiade Paris Kata Rishi Mainaki Mungkin sebelum ini Mereka berpikir bahwa Awansia dan Sohwai Serta Gushifi dan Norisutin Unggul dalam persaingan kualifikasi Olimpiade Imbuhnya Akan tetapi Mereka perlu mengubah pola pikiran tersebut Ujar Rishi Mainaki Rishi Mainaki juga meminta Man Wai Chong dan Kowente Untuk berubah menjadi selebih dewasa Dan mau berjuang demi satu tempat di Olimpiade Dimana kata Rishi Mainaki Man Wai Chong dan Kowente Sudah memiliki mental pemenang Yang dibuktikan dengan rehan gelar juara Seed Moody India Internasional Dan Taiwan Open tahun lalu Namun setelah itu Mereka tak kunjung menemukan konsistensi Dan performa terbaik lagi Wai Chong dan Kewen Telah membuktikan bahwa mereka memiliki mental pemenang Setelah menjuara Seed Moody Internasional Di India dan Taiwan Open tahun lalu Ucap Rishi Mainaki Penampilan mereka setelah itu Belum bagus Dan mereka perlu menjadi lebih dewasa Dalam mempengkiran Untuk berkembang dan berjuang Demi mendapatkan tempat di Olimpiade Tutup Rishi Mainaki Nah, Bapak Mentor Lopas Gimana nih Kalau menurut kalian Tinggalkan jejak kalian Di kolom komentar Serta dukung terus channel ini Dengan cara di like Di komen dan subscribe Lalu nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Informasi-informasi menarik lainnya Dari channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton